Pada pagi hari ini, nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars KB. Terima kasih telah menonton! 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 quick wins manajemen rantai pasok alat kontrasepsi yang juga sebagai inovasi BKKBN dalam manajemen distribusi alat kontrasepsi. Sebelum kegiatan hari ini telah dilakukan workshop atau MOT, Master of Trainers, yang sekaligus juga kegiatan untuk menyempurnakan modul pembelajaran. Modul ini merupakan pengembangan dari modul yang telah dikembangkan oleh JHSCV dalam program pilihanku yang telah dicoba di beberapa provinsi. Kegiatan ini dapat terselenggara atas kerjasama pusdiklat, kependudukan, dan keluarga berencana dengan Biro Keuangan dan BMN, dengan Direkturat Pelaporan dan Statistik, Direkturat Teknologi Informasi dan Dokumentasi, serta Direkturat Bina Lini Lapangan, serta tentu saja bantuan dan kerjasama dari tim JHCCV. Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih yang tulus atas jalinan kerjasama yang baik selama ini, sehingga pelatihan TOT ini dapat terlaksana. Beberapa hal dapat kami laporkan tentang kegiatan ini sebagai berikut. Kegiatan training of trainers ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan peserta untuk menjadi pelatih dalam kegiatan pelatihan teknis sistem digital manager merantai pasok sirika melalui learning di tingkat provinsi. Setelah mengikuti TOT ini, diharapkan peserta dapat meningkat pengetahuan dan keterampilannya, ada 11 kompetensi yang diharapkan, yaitu sistem digital manajemen rantai pasok sirika, kebijakan pemenuhan kebutuhan alokon, serta sarana penunjang pelayan kontrak seti yang tepat sasaran, sistem kontrol inventaris alokon, sistem digital manajemen logistik alokon, aplikasi stoku, penggunaan aplikasi stoku pada ponsel, aplikasi memtool, penggunaan aplikasi memtool, simulasi distribusi rutin dan distribusi norrutin dengan menggunakan aplikasi stoku dan memtool, penggunaan memtool untuk memantuk kinerja rantai pasok, serta yang kesebelas, fasilitas pelatihan teknis sistem digital manajemen rantai pasok sirika melalui learning di tingkat provinsi. Karena pada TOT ini akan dilatihkan juga aplikasi, yaitu stoku dan memtool, maka para peserta diharapkan dapat menyiapkan dua sarana, apakah berupa laptop, CPU, atau Android, satu untuk proses pembelajaran, dan satunya lagi untuk praktik pengisian aplikasi. Bapak Kepala dan hadirin yang kami hormati, kegiatan TOT pelatihan teknis sistem digital manajemen rantai pasok sirika sebenarnya telah dimulai pada tanggal 2 Juli yang lalu, dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 10 Juli 2020. dilaksanakan melalui dua tahapan kegiatan. Tahapan pertama adalah pembelajaran mandiri secara offline, secara online atau off-class yang sudah dimulai tanggal 2 Juli 2020 oleh masing-masing peserta dengan cara mengakses website e-learning melalui link e-learning bkkbn.go.id. Yang kedua, pembelajaran tatap muka atau on-class secara virtual dilaksanakan mulai pada hari ini 6 Juli sampai dengan 10 Juli 2020 melalui e-learning dan aplikasi Zoom Meeting. Peserta kegiatan 134 peserta berasal dari 33 provinsi yang terdiri dari Kepala Subbidang, BINAK, Setan KB Jalur Pemerintah dan Swasta, Kepala Subbagian Keuangan dan Pengelolaan BMN, Bendahara Material, dan yang keempat adalah dari unsur media iswara. Sedangkan yang menjadi pengajar atau fasilitator adalah WDISwara, Pusat Pendidikan dan Pelatiha Kepedudukan dan Keluarga Berencana, Pejabat Struktural dan Fungsional dari Direkturat Pelaporan dan Statistik, Direkturat Teknologi Informasi Dokumentasi, Direkturat Bina Lini Lapangan, Direkturat Biro Keuangan dan BMN, serta tim dari JHCCV. Bapak Kepala dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan, kepada para peserta pelatihan, kami berharap mengikuti kegiatan ini dengan penuh komitmen, serius, semangat, dan fokus. Karena tanpa komitmen yang penuh, kami khawatir tujuan pembelajaran tidak akan dapat tercapai. Dan bila tujuan pembelajaran tidak tercapai, maka Bapak dan Ibu peserta akan salah memberikan informasi dan pembelajaran saat pelatihan teknis nanti. Dan dampaknya kemudian adalah bahwa manajemen rantai pasok tidak akan dapat berjalan seperti yang kita harapkan. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan, komitmen, dan keterampilan Bapak-Ibu para peserta dalam memfasilitasi pelatihan teknis sistem digital manajemen rantai pasok sirika yang segera akan Bapak-Ibu laksanakan di tingkat provinsi. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Kepala BKKBN untuk dapat memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Dan sebelumnya, kami mohon kesediaan representatif JHCCV untuk dapat memberikan sambutan. Polisi dan tentara berbaris bersab-sab, berbaris mengikuti upaca hari kemerdekaan. Karena semua peserta sudah siap, mohon perkenan Bapak Kepala membuka dan memberi arahan. Sekian dan terima kasih. Wabila hitam wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya, sambutan dari kandiri representatif JHCCV, kepada Mr. Rob Ainsley, dipersilakan. Terima kasih banyak semua. Selamat pagi. Saya Rob Ainsley dari Johns Hopkins Center for Communication Programs. bekerja dengan, bersama dengan BKGBN, sampai banyak kegiatan, di satu kegiatan dengan rantai pasok. Saya lebih senang hari ini dengan ini pelatihan teknis sistem digital manajemen rantai pasok, SIDICA. Hormati Bapak Kepala BKGBN, Pak Pak Hasto, Deputi Advin, Pak Novisal, dan Bapak dari Pustiklat, Pak Magri. Saya mengucapkan banyak semua hari ini. JCCP bersama dengan BKGBN telah mengucapkan aplikasi digital untuk penggolaan rantai pasok yang berbeza Android yaitu stoku diaprosikan oleh penggola gudang dan web yaitu minu. dan dipercaya oleh penggolaan merupakan inovasi dalam proses penggolaan data pelukang logistik dan penggolaan di gudung sekada digital. Sistem ini berfokus pada upaya peningkatan efisiensi organisasi dan standardasi praktek penggolaan gudung sesuai dengan perumahan rantai pasok yaitu perbaan nomor 9 tahun 2019 mengenai tentang pemahuan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagai pasangan usi subir dalam pelayanan keluarga berencana. Fitur dashboard juga dikembangkan dalam aplikasi ini untuk menjelaskan kondisi stok sekada nasional di seluruh fas yang khas dan dapat dientifikasi fas yang khas yang tidak memiliki stok dan mengukur kinerja rantai pasok sekada keseluruhan untuk mendukung penggambilan keputusan berbasis bukti sekada Jepang. Implementasi sirika dimulai dengan uji coba di daerah pilot yaitu Sulawesi Selatan yang dimulai pada bulan Mei 2019 Inovasi ini telah ditetapkan di tiga provinsi pilihanku lainnya DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dan ditambah satu provinsi perusahaan yaitu Jawa Barat dengan total uji coba di 73 kabupaten kota. Ini ada representasi 14% dari seluruh kabupaten kota di Indonesia. Rencana implementasi sekada nasional TELA dikembangkan dimulai dengan pelatihan MOT, Master of Trainer, pada awal Juni 2020, 2020, lalu diikuti dengan pelatihan TOT. Sebagai tingkat lanjut dari kegiatan, ini seluruh provinsi akan melakukan pelatihan di provinsi masing-masing terhadap seluruh kabupaten kota sehingga implementasi dapat dilakukan secara nasional. Selanjutnya, pengambangan aplikasi untuk tingkat fasilitas kesehatan akan dikembangkan dan pendembingan terhadap pelaksaan kegiatan ini akan tetap dilakukan hingga April 2021. Dengan ini, trainer of trainers, dengan seluruh Indonesia, saya pikir ini satu training lebih besar untuk pilihanku. Sekarang dimulai ini new normal, dengan semua sedikit berbeda dari enam bulan yang lalu, kapan mulai ini expansion di silika di tiga provinsi. Saya pikir tidak bisa pikir apa berbeda ini pelatihan dengan online, dengan banyak orang dari rumah, dari kantor-kantor. Mudah-mudahan dengan lessons learned dari pelatihan dengan saya untuk pelatihan di silika. Terima kasih banyak BKKBM di pustiklah dan tim rantai pasok pilihanku. Mudah-mudahan selamat dan sukses hari ini. Terima kasih banyak semua support dengan mitra antara BKKBM dan Johns Hopkins Center for Communication Program dengan pilihanku. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mr. Robb. Selanjutnya, arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan training of trainers, pelatihan teknis sistem digital manajemen rantai pasok seri KBKKBM oleh Kepala Badan Kepeludukan dan Keluarga Pencana Nasional. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Hasto Wardoyo SPWK, dibersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Para PTM yang saya hormati, dan juga PTP yang saya hormati Pak Robb dari JCCP yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, terima kasih sekali. Juga yang saya hormati Pak Makri, juga para trainer, kemudian juga para peserta, dan juga semua hadirin. Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk menyelenggarakan training of trainer, TOT, untuk sistem digital manajemen rantai pasok yang kita kenal dengan Syirika. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Robb dari JCCP yang telah melakukan uji coba di beberapa provinsi yang terkait dengan rantai pasok ini, dan juga pilihanku yang menurut saya cukup bagus, cukup bagus. Sehingga harus dipakai dan harus diaplikasikan oleh BKKBN. Karena hal yang bagus dan sudah dibangun, kalau seandainya kemudian tidak dipakai, useless begitu, maka kita membuang-buang waktu dan membuang-buang tenaga. Dan waktu dan tenaga yang ada ini adalah waktu dan tenaga yang kebetulan juga teman-teman di jajaran ASN ini juga tentu meluangkan waktu dan tenaga tersebut. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, saya juga tentu berterima kasih kepada teman-teman di PULAP, kepada Pak Magri dan seluruh jajarannya, karena dengan quick win dan inovasi-inovasi yang ada, ada e-learning, kemudian juga ada inovasi-inovasi yang lainnya, sehingga rantai pasok dan juga pilihanku ini menjadi bagian yang sangat melengkapi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Magri dan kawan-kawan di PULAP tentunya. Dan ini sangat positif. Saya kira saya, Pak Magri, dan semua teman-teman yang ada di BKKBN ini harus menyadari betul bahwa kita ini kan melawan tren tugasnya, di mana tren yang ada, mungkin Pak Rob juga bisa melihat itu, tren total fertility rate TFR, tren kemudian kontraseptive prevalence rate atau CPR modern, itu kalau kita amati lima tahun terakhir, itu trennya kan memburuk. Sudah kita lihat memburuk trennya, artinya MCPR-nya memburuk menjadi tambah, turun, 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 kemudian juga TFR-nya juga sama, menunjukkan tanda-tanda yang tidak ada penurunan yang signifikan, bahkan kita khawatirkan agak naik-naik sedikit itu, di 2017, 2019 ini bisa jadi, TFR itu bisa jadi naik sedikit-sedikit itu, atau mungkin tetap itu ya. Nah inilah data yang kita lihat, sehingga ketika ada, katakanlah ada lima indikator, mulai dari TFR, MCPR, kemudian juga unmet need, maka yang bisa turun hanya, yang bisa tercapai hanya paling-paling ASFR, kemudian sama median usia kawin pertama, MUKP itu. Iya. Jadi kalau kita lihat, dua indikator ini kan dipengaruhi oleh banyak sekali variable. Artinya apa? Ini sebetulnya kerja kita atau kerja orang lain gitu ya. Nah oleh karena itu, kita memang masih sangat berhatin dengan capaian-capaian kita, di paling tidak di lima tahun terakhir. Tapi memang kita juga harus menyadari bahwa memang trennya seperti itu. Ketika orang itu trennya ada pergantian dari MCPR ke KB Alami, iya. Nah ini kenyataannya seperti itu. Nah oleh karena itu, pertanyaan yang sangat penting, bisakah rantai pasok ini mendongkrak tren itu? Karena kita melawan alam tuh ini, trennya alamnya itu kan bertentangan dengan yang kita gendaki itu. Sehingga effort yang tenaga yang harus kita lakukan itu super, Pak Makri. Kita-kita ini harus betul-betulkan apa? Menentang alam gitu loh. Lain dengan kalau alam itu memang ternyata didiamkan saja, contohnya tadi, ASFR misalnya. Atau median usia kawin pertama misalnya. Itu tuh ketika pendidikannya membaik, ekonominya membaik, kemudian fasilitas-fasilitas pembangunan membaik, ternyata dia naik sendiri. Ternyata naik sendiri gitu loh. Artinya apa? Dia sesuai dengan alam. Alamnya dia sudah naik, itu memang ASFR-nya turun, kemudian median usia perkawinan pertama itu naik. Itu tuh udah alami itu, Pak. Ketika pembangunan-pembangunan itu berjalan semuanya. Makanya kalau kontrasepsi yang paling bagus adalah pembangunan itu sendiri. Itu ya yes. Memang pembangunan membuat juga kemudian kontrasepsi menjadi baik. Nah itulah, Pak, saya mengingatkan betul kepada diri saya, kepada Pak Magri, kepada para PTM, para PTP, bahwa kita ini harus betul-betul dengan sekuat tenaga untuk menentang tren. Sehingga energinya harus dua kali lipat kalau menentang tren. Tapi kalau Anda mengikuti tadi median usia perkawinan, kemudian turunnya ASFR, mungkin Anda itu seperti hanyut di sungai. Jadi memang diem saja sudah hanyut. Karena itu didorong oleh ekosistem yang lain. Nah, oleh karena itu, manfaatkanlah rantai pasok. Ini menjadi salah satu komponen untuk sukses. Kalau menurut saya komponen sukses itu salah satunya ya ketersediaan yang real time, yang kemudian juga tidak ada stock out dan tidak ada overstock, yang ada di lini lapangan, yang ada di end user. Betul-betul itu menjadi salah satu variable penentu kalau kita mau sukses. Nah, oleh karena itu ini latai pasok itu menjadi salah satu variable determining factor untuk sukses menaikkan modern kontrasepsi. Nah, inilah Pak, makanya sirika ini penting kalau menurut saya untuk mengantar kesuksesan dalam rangka menaikkan MCPR dan juga dalam rangka menurunkan unmet need, kemudian juga dalam rangka untuk meningkatkan akutabilitas. Ini penting. Karena apa? Karena kita melonggarkan dengan cara apa? Dibawa oleh, Alkon bisa dibawa oleh PKB-PKB gitu ya. Ini kan pelonggaran ya nih. Tapi hati-hati Pak, ini kita masih berpikir, ini nanti bisa dilonggarkan, ini apa khusus hanya pas pandemi atau kita bisa berlanjut gitu kan. Nah, kalau harapan saya sih bisa berlanjut, karena dengan cara diskresi kita percepat kita longgarkan begitu, ternyata kita gerakan sejuta aseptor dalam satu hari, selesai juga. Ketika hari itu BPJS kirim surat ke seluruh kabupaten, jangan dibayar, jangan dibayar gitu. Semua kabupaten banyak yang kirim WA ke saya bahwa, ini BPJS akan kirim surat Pak, jangan dibayar sejuta aseptor ini. Oh enggak, masalah ternyata. Karena apa? Karena ketika Alkon tersedia, APD tersedia, maka bidan itu tinggal diberi informasi bahwa, mohon maaf ya, hari ini adalah hari keluarga nasional. Tolong hari ini adalah hari kesetia kawanan kita kepada keluarga. Sehingga gratis ya, tidak ada berpikir jasa medis gitu. Alhamdulillah, dengan cara begitu, clear Pak. Dan banyak yang bangga, betapa merinding Pak kita ketika mendapat WA itu, Pak, saya baru kali ini, saya dikroyok sama orang-orang mulai dari camat, bupati, lintas sektor, ada koramil, semua membantu, ada yang menyediakan snek, ada yang menyediakan ini, tanpa berpikir tentang uangnya mana pada tanggal 29 Juni itu. Ada juga yang baru kali ini kami itu bekerja tidak memikirkan uang, gitu. Ada yang berpikir begitu, ada yang kirim berita begitu dari salah satunya dari Jawa Tengah. Artinya menunjukkan biasanya, kalau bergerak untuk melayani masyarakat itu yang dipikir pertama, saya dapat apa. Tapi kita bersyukur, Pak, kemarin itu tanggal 29 Juni itu momentum yang luar biasa, mereka tidak berpikir itu. Dan banyak yang terkejut. Banyak yang ngirim WA ke saya juga capek saya, stres saya tertebus, Pak, karena ternyata melampaui target yang selama ini tidak pernah mendapat sebanyak itu. Ada satu puskesmas yang sampai 500, Pak, satu wilayah puskesmas itu, Pak, reseptornya itu dalam sehari itu. Nah inilah, Pak, bahwa sebetulnya kita punya kekuatan. Di sisi lain kita punya kekuatan kalau kita itu mau serius bekerja. Sehingga sekali lagi, saya terima kasih kepada Pak Rob dan JHCCP yang kemudian rantai pasok dan pilihanku ini menjadi bagian komponen penting untuk mensukseskan, menaikkan MCPR, menurunkan unmet need. Dan tentu saya, Pak Makri, dan teman-teman yang ada di Jalpem, ya semualah di KBKR ini harus betul-betul kemudian mengimplementasikan ini sebagai quick win yang kemudian dipakai untuk seluruh wilayah. Kalau tadi JHCCP baru beberapa provinsi, ya tugas kita lah untuk kemudian seluruh wilayah. Sehingga training hari ini sebagai bagian dari implementasi Internet of Things itu penting sekali di BKKBN karena tadi mendorong sukses program, kemudian meningkatkan akutabilitas ketika ini kemudian dilonggarkan cara membawa alkon, cara distribusi alkon dimelonggarkan, dimudahkan. Nah kemudian kita harus, akutabilitasnya harus jadi pertanggung jawaban dengan baik. Jangan sampai kita melonggarkan ini, nanti tahun depan diperiksa BPK, ternyata kelapaan kita, karena akutabilitasnya nggak bagus. Sehingga inilah pentingnya teman-teman yang ada di BMN ini, Pak Taufik dan kawan-kawan di Biro Keuangan dan BMN. BMN ini penting karena kita di satu sisi melonggarkan, tapi di sisi lain akutabilitasnya harus bagus. Itu saya minta untuk Pak Taufik dan teman-teman di Biro Keuangan dan BMN ini juga fokus bagaimana mendistribusikan alkon ini dengan serius, kemudian mendistribusikan APD juga dengan serius. Sederhanakanlah, sederhanakanlah. Saya masih melihat ada space yang complicated ini. Sehingga sering alkon atau APD itu menjadi lambat karena hanya masalah tidak menyederhanakan. Masih ada complicated-complicated itu. Berapa berkali-kali itu, nggak jadi-jadi, barangnya nggak terkirim-kirim gitu. Miss, miss, terus miss communication, miss communication. Terus gitu, sampai saya harus telepon bu Pucuk, saya harus telepon ke sana ke Mare itu, baru terkirim gitu. Terjadi miss, ada banyak miss gitu ya. Nah inilah menurut saya penting untuk... ...memperkuat bahwa rantai pasok itu kemudian akan didukung oleh SDM yang memang betul-betul menguasai. Dan juga secara teknik, dia mampu melaksanakan rantai pasok dengan baik. Bapak-Ibu Hadirin yang saya hormati, teman-teman PTM dan juga Pak Magrib, Master Rob, dan semuanya. Tentu sistem yang bagus itu masih tergantung pada manusianya. Jadi the man behind the gun, itu ya sudah semua tahu lah, bahwa kita ini sudah sering punya sistem, dan sering melaunching sistem, sering ada aplikasi-aplikasi baru. Nah kemudian kalau kita tanya, oh sudah dilaunching 2 tahun, 3 tahun yang lalu, tetapi belum jalan, tapi belum jalan, tapi belum jalan. Kalau dievaluasi, ya belum ada hasilnya. Itu sering kita lihat ya. Ya tidak hanya di BKKBN tentu, di institusi-institusi lain sering. Nah tolonglah ini kita hilangkan, karena ini menjadi negatif efek ini. Nah rugi besar kita itu sering melaunching aplikasi, sering melaunching sistem, kemudian akhirnya tidak jalan. Rugi besar. Kenapa? Tenaga kita terserap di situ pada saat mempersiapkan launching, kemudian kita tidak mengerjakan yang lain, setelah itu apa yang kita launching itu tidak dipakai. Sehingga kita itu negatif efek betul. Sudah kehilangan waktu, tenaga, uang, tetapi tidak memberikan akselerasi sama sekali terhadap program. Inilah, kalau saya katakan, kalau kita melaunching program, membuat satu quick win, tapi tidak dijalankan itu ruginya double. Lebih baik tidak bikin apa-apa, kerja rutin saja. Itu lebih bagus, karena tenaganya juga tidak terserap kemana-mana. Kerja rutin cepat, tidak ada quick win-nya, tetapi jalan. Daripada kita membangun quick win, tetapi tidak jalan. Karena rapat berkali-kali membangun quick win, rapat ini, rapat itu, waktunya habis untuk rapat, ternyata quick win-nya tidak jalan. Nah inilah mindset, kalau menurut saya, yang harus betul-betul ditekankan. Jadi, membangun satu sistem tanpa disertai perubahan mindset, maka kemudian sistem itu akan useless, akan kemudian tidak berjalan. Nah, oleh karena itu mindset harus didobrak. Kalau perlu, ya tidak inovasi. Ini aplikasinya atau sistemnya yang dibangun, ini inovasi. Tetapi mindset-nya itu harus revolusi, Pak Makri. Karena revolusi adalah inovasi yang disertai dengan change of your mindset. Tapi kalau inovasi, just normal science. Nah, oleh karena itu harus. Tetapi setiap revolusi, pasti mendobrak tatanan. Ya, pasti. Kalau revolusi tidak mendobrak tatanan, bukan revolusi. Tapi revolusi kan tidak harus perang, tidak harus kemudian geger, itu tidak harus. Change of your mindset. Nah, tanpa ada change of your mindset, maka nonsense, Pak. Jadi, inilah yang menurut saya penting, Pak Makri. Kacangkira, kita jangan the roadmap of the dead, karena kita sudah tahu sering meniti sesuatu yang kemudian berhenti di jalan. Sudah terlalu sering. Dan itu adalah double rugi. Double rugi. Kerugian yang double. Lebih baik diem, tidak melakukan apa-apa, Pak Makri. Daripada kita itu melakukan sesuatu, tapi tidak jalan. Diem, tidak melakukan apa-apa, tapi kerja rutin cepat. Itu lebih positif. Daripada kita membangun sesuatu, energinya habis, rapat sana, rapat sini, uangnya keluar, tapi tidak jalan. Makanya, saya tidak memberikan negatif energi. Tidak, tapi saya tetap optimis. Tujuan saya apa? Tujuan saya memacu bahwa kalau membangun sesuatu, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Harus dilaksanakan. Artinya, kalau berani, jangan takut-takut. Kalau takut, jangan berani-berani. Kita berani. Kalau berani, jangan takut-takut. Jadi, kalau takut, jangan berani-berani. Kalau berani, jangan takut-takut. Nah, inilah kita berani mendobrak tatanan, merubah satu sistem, kemudian mindset-nya disertakan. Saya kira itu, Pak Magri, karena hidup kita harus bermanfaat. Ketika kita hanya useless, tambah umur, tapi tidak bermanfaat, saya kira sayanglah. Ini sebaik-baiknya hidup, kalau lebih bermanfaat pada orang lain. Sehingga ketika Pak Magri dari MTB ditarik ke sini, bermanfaat di seluruh Indonesia, maka catatan amal Pak Magri itu luar biasa. Tapi kalau Pak Magri sama saja, ya sudah. Sayang. Saya, Pak Magri ini kan, ya di pusat ini kan juga sama-sama lah, dalam arti mungkin merintis hal-hal baru. Saya juga baru, Pak Magri juga. Pak Magri sih orang lama, tapi kan di pusat untuk mengerjakan ini juga termasuk bahan. Nah itulah Pak Magri dan Bapak-Ibu sekalian, saya kira ini saya berharap peserta pelatihan supaya juga merasakan resonansi yang ada di kita. Supaya resonansi itu dirasakan oleh para peserta. Sehingga peserta pun harus betul-betul ini bukan pelatihan biasa. Jangan dianggap setelah pelatihan ini pulang terus selesai. Itu tidak. Harus bekerja keras. Kalau enggak, Anda itu merugikan negara double. Kalau Anda hanya ikut pelatihan terus tidak melakukan apa-apa, Anda merugikan double negara. Ya, karena Anda waktunya diluangkan untuk pelatihan, juga ada biaya, ada macam-macam, tapi terus tidak kerja rutin, tapi habis itu enggak melakukan apa-apa. Maka pesan saya, lantai pasok harus jalan, pilihanku harus jalan. Ya, karena sebagai komponen penting. Dan saya kira Pak Rob, Bu Pucuk, saya kira akan mengawal kita dan saya senang ada, tentu ada, istilahnya ada muscle knowledge yang bagus dari GACCP, kemudian ada muscle power yang bagus dari GACCP, ini kan luar biasa. Ini kan bagian dari knowledge management ya harus dijalankan. Ada muscle knowledge, ada muscle power yang luar biasa. Saya kira itu Pak Rob, Bu Pucuk, dan juga Pak Makri semuanya kami terima kasih sekali sukses untuk pelatihan kali ini dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Training of Trainer TOT untuk pelatihan teknis sistem digital management lantai pasok, kami nyatakan dibuka. Semoga Allah subhanahu wa'ala Tuhan yang berkuasa selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala. Baik Bapak Ibu sekalian sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, marilah senang kita berdoa kepada Tuhan yang maesha agar senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan kegiatan perjalan ini. Berdoa menurut agama dan pesan masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Demikian rangkaian acara pembukaan Training of Trainer, pelatihan teknis sistem digital Manajemen Rantai Pasok Sirika BKKBN. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan pelatihan kepada seluruh peserta. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santisanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami mohon untuk menyalakan video. Kita akan foto bersama dengan Bapak Kepala. Kami mohon untuk Bapak Ibu sekalian menyalakan videonya. Silahkan Bapak Ibu, nyalakan videonya. Panitia sudah siap ya. Di KKBN keren, Mas. Bercana itu keren. Bercana itu keren. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. Halaman 2. Silahkan Bapak Ibu, dinyalakan videonya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berikutnya. Yang ketiga, teman-teman di, mohon dinyalakan videonya. terima kasih selanjutnya. terima kasih, Bapak Ibu. Sudah cukup. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Hendy untuk acara pembukaan kita sudah selesai Alhamdulillah sepertinya Bapak Kepala sudah untuk sesi pertama pada pagi hari ini mungkin kita bisa lanjutkan mohon izin Bapak Kapus untuk sesi pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan materi pertama dari Bapak PLT Sekretaris utama terkait dengan sirika sebagai inovasi dari BKKBN dalam rantai pasok mohon izin Bapak Bapak Sestama sepertinya sudah bergabung dengan kita Pak Apus Selamat pagi Pak Sestama Selamat pagi Bapak Selamat pagi Pak Sestama Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum Baik baik kami serahkan waktu dan tempat kepada moderator Bapak Kapus Tiklat Bapak dokter Maafi Kuddin waktu dan tempat Pak kami persilakan Terima kasih Ya terima kasih Tehica dan teman-teman yang lain Selamat pagi Assalamualaikum Pak Deputi Waalaikumsalam warahmatullah Pak Makri Selamat pagi teman-teman sekalian jadi pada sesi pertama ini materi akan disampaikan oleh Bapak Deputi Advin tapi beliau sekaligus juga sebagai Bapak pelaksana tugas Sekretaris utama karena rantai pasok ini terkait dengan dua komponen sebetulnya yang pertama komponen KBKR sebagai user dan kesekretariatan sebagai pelaksana ya yang melaksanakan distribusi sehingga pada pagi hari ini sebagai sesi yang pertama adalah Pak PLT Sekretaris utama jadi mungkin para peserta pasti sudah kenal lah dengan Pak PLT Sekretaris utama ya kalau ada yang enggak kenal itu namanya terlalu ya pastilah distribusi alkohol dan sebagainya itu terkait dengan kesetamaan materi yang beliau sampaikan pada kesempatan ini adalah sistem digital manajemen rantai pasok Sirika sebagai inovasi BKKBN dalam manajemen rantai pasok jadi nanti Pak PLT Sestama Pak Nobzizal itu akan menyampaikan materi mungkin sekitar 30 menit atau silakanlah bebas tapi setelah itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung nanti kalau ada waktu kita akan dialog langsung tapi kalau ada hal yang penting untuk ditanyakan bisa langsung ditulis di chat ya di chat ditulis dan nanti di akhir setelah beliau paparan pertanyaan-pertanyaan itu sudah akan ditanggapi oleh beliau karena waktu kita sebetulnya adalah satu setengah jam menurut jadwal yang ada tapi karena bersamaan pagi hari ini juga ada radal geram maka Pak PLT Sestama itu akan bergabung bersama kita sekitar satu jam jadi nanti mungkin jam 10 lebih lebih sedikit mungkin beliau akan bergabung dengan radal geram sehingga waktu kita juga mungkin tidak banyak mungkin itu pengantar dari saya dan ada pantun ini Pak Deputi Pak PLT Sestama air mata jatuh bergerai karena menonton film Korea dikarenakan peserta sudah rame alangkah baiknya kita mulai ini ya ini jadi kita persilahkan Pak PLT Sestama untuk menyampaikan materi dan tentu sekali lagi kalau ada hal yang perlu ditanyakan nanti Bapak dan ibu peserta bisa chat atau nanti kita setelah beliau menyampaikan nanti akan ada tanya jawab kami persilahkan Pak PLT Sestama Pak Deputi Baik saya balas pantunnya dulu ya Pak Makri ya Pustiklat sekarang dipimpin oleh Pak Makri bersama jajah kita doakan sehat walafiat Amin Sekali bertemu di pagi hari ini dengan program e-learningnya Pustiklat Amin Semoga mudah-mudahan pandemi COVID-19 atau Corona ini bisa selesai bisa cepat tiarap bisa cepat tertanggulangi sehingga bisa kita hidup di new normal ya disini juga ada saya lihat Bu Putri Pucuk ya yang mengamati kita atau yang ikut di dalam proses e-learning ini tadi Pak Rob juga sudah menyampaikan pesan-pesan penting buat kita karena sirika ini sebenarnya dengan pilihan kunyajah CCP sudah lama sudah 3-4 tahun yang lalu cuma kita belum segencar seperti sekarang untuk menindak lanjutnya meng-follow following up-nya sehingga Pak Kepala dengan seluruh jajaran PTM sudah bersepakat sebetulnya salah satu quick win dan malahan salah satu yang akan kita usulkan kayak Sinovic atau Sistem Inovasi Kementerian Lembaga dan Daerah adalah sirika ini tapi oleh karena tidak keburu waktu sehingga nilai kita tidak mencukupi untuk menjadi 100 besar tapi jangan sampai kecewa kita upayakan tahun depan sirika ini atau Sistem Rantai Pasok ini akan tetap kita ajukan sebagai salah satu inovasi BKKBN ini sudah suatu tekat kita bersama mungkin hanya kesuksesan yang tertunda saja ya mudah-mudahan tahun depan kita bisa merebut setidak-tidaknya 50 besar karena itu target Sinovic itu kalau tidak 50 besar dia tidak dapat hadiah apa-apa jadi sebelum saya mulai dengan materi inovasi ini saya sambung dulu pantunnya satu lagi ini berbaris rapi menghormat bendera sang merah putih sudah sangat terkenal inovasi rantai pasok bernama sirika cara baru BKKBN di era milenial ini apalagi di COVID ini di era COVID yang tahun 2020 ini kita ter-lockdown ya ter-kungkung lah jadi tidak ada pilihan kita harus membangun sistem membangun mekanisme SOP dan standar yang memudahkan kita bekerja di tahun depan dan selanjutnya ya hampir semua hampir semua direktorat komponen sekarang membuat sistem menggunakan anggarannya membangun sistem cara kerja baru sehingga tahun 2021 kita tidak perlu lagi dengan cara-cara lama nah cara baru itu salah satunya ya aplikasi tapi aplikasi jangan hanya sekedar latah jangan hanya sekedar jalan keluar yang tidak tertentu arah tapi juga harus bagian dari pintu kita dan ada jaminan agar aplikasi ini benar-benar bisa mendapatkan kinerja atau mendapatkan output kerja yang bisa diukur dengan baik Mbak Ica apakah di sana bisa ditayangkan ya slide saya ya siapa ya silahkan ya tadi disampaikan oleh Pak Makri jam 10 kami sudah harus berpindah ruangan untuk ke Radal Gram Nasional dan itu juga bagian dari Sirika karena kita akan menantau juga alat kontrasepsi nah selanjutnya poin-poin yang akan kita bicarakan walaupun tidak tuntas jadi sudah saudara karena namanya e-learning ediklatan itu tidak sama dengan orientasi biasa ya ada ukuran-ukuran ada ujian ada test and post test nah nanti kalau pun tidak kami sampaikan secara tuntas ini harus dibaca ditaruh di file masing-masing kemudian diulang-ulang dipaca dan mudah-mudahan dalam ujiannya nanti sesudara tidak tidak terkena angka minus gitu jadi 10 poin-poin ini dilihat dibaca dan kalau perlu ditambah dengan referensi yang lain itu prinsip diklat jadi beda dengan workshop beda dengan sosialisasi orang-orang diklat juga sudah siapkan ini adalah semacam pelatihan yang kita lakukan melalui pola virtual atau online baik yang pertama latar belakang core bisnisnya BKKBN ini tidak akan pernah hilang dari keberhasilan kita melakukan pelayanan kontrasepsi itu harus dicatat oleh kita semua jadi sesudara yang bertugas ini kan ada empat komponen ya baik dari jal pensua di daerah kemudian ada bagian keuangan BMN ada pindahara gudang ada widi suara yang sebelumnya kita kan sudah punya master training ya di pusat dan itu mereka-mereka nanti juga akan melakukan pembelajaran dan pemantauan kerja kita nah jadi sekali lagi saya katakan bahwa kontrasepsi itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dan tidak akan pernah terpisah dari keberhasilan program BKKBN Alhamdulillah dengan 1 juta aseptor di hari harganas ini sudah bisa kita uji bisa kita pastikan tidak terjadi kekosongan kontrasepsi walaupun itu baru sejuta 1 juta baru sepertiga eh baru setiga persen dari 33 juta peserta KB jadi angka 1 juta walaupun kita sangat happy ya tapi kita masih punya 32 juta lagi ya untuk ulangan jadi ini harus menjadi perhatian teman-teman di 4 komponen yang akan menjadi fasilitator pendidikan e-learning atau selanjutnya kemudian saya ingin menggaris bawahi bahwa rantai pasok atau dalam bahasa kerennya itu supply chain itu sudah sangat terkenal di mana-mana dan kita sedikit masih di bawah manajemen rantai pasok atau supply chain negara-negara anggota UN ya saya beri contoh banyak kita belajar ke Vietnam gak tau nih Mbak Ica juga sudah pernah gak Vietnam kita pernah belajar ke Nepal coba dibayangkan dan kita pernah belajar ke India bagaimana mereka mengelola kontrasepsi supply chain jadi artinya kita perlu belajar banyak dan kita bisa jadi untuk itu kehadiran saudara di sini sangat diharapkan bisa mempernahi sistem ini secara baik ya dan sudah tadi Pak Rob sudah sampaikan pilihanku itu sudah agak lama dan salah satu dari pilihanku itu adalah supply chain management kita sudah punya survei kita sudah punya opsi dan hari ini kita punya sirika sirika itu adalah bagian yang sudah terlaksana dari 5-4 tahun yang lalu dan sudah di uji coba di beberapa daerah termasuk di Sulawesi Selatan Sumatera Utara di Jawa Tengah yang tadi sudah disampaikan nah yang penting lagi kita pahami Bapak Ibu teman-teman peserta diklat adalah birokrasi modern sekarang ini yang diinginkan oleh Bapak Presiden atau yang diinginkan oleh rencana pembangunan kita adalah birokrasi yang efektif dan melayani itu dulu yang penting kita pahami ya efektif melayani jadi sirika ini adalah sistem yang kita harapkan dia lebih efektif tidak terpisah-pisah antara sistem pelaporan kontrasepsi dengan sistem pelaporan gudang kemudian nanti masuk ke dashboard dapat kita lihat secara real time di Jakarta itu adalah sistem yang saling berkaitan sinergi nah coba bisa dibayangkan kalau itu bisa terbangun yang kita sebut dengan one and single data termasuk domainnya atau rumahnya adalah rantai pasok sekarang kan masih sulit kita satu puskesmas umpamanya di perbatasan NTT dengan Timur Leste kita mungkin belum tahu bagaimana keadaan kontrasepsi di sana tapi dengan sistem sirika kita sudah bisa mestinya melihat di mana daerah merah di mana daerah kuning di mana daerah hijau untuk kontrasepsi kita jadi supply chain management itu harus kita lihat satu dia adalah mengefektifkan cara kerja kita kemudian yang kedua menjamin adanya deliver atau menjamin adanya pelayanan yang tepat sasaran jadi pahami itu dulu kontaknya dari ini dari apa yang kita bangun ini terus terang kenapa kita baru hari ini bisa e-learning karena memang prosesnya panjang mungkin tadi Pak Makri sudah sampaikan mulai dari konsep telahan-telahan akademik kemudian rapat beberapa kali kemudian diperiksa lagi oleh tim yang pakar dan kita susun jadwalnya karena yang bekerja di dalam sistem ini tidak hanya pustiklat kita di backup oleh GHCCP atau John Hopkins University dengan pakarnya kemudian mestinya kita di backup oleh sistem IT yang mohon maaf saya sebagai deputi admin belum bisa menjamin dalam 1-2 bulan ini kita disewakan oleh GHCCP untuk server sementara kita nanti akan mengalih mengambil alih server itu pada saat dimana semua sistem aplikasinya sudah selesai ya itu dari latar belakang yang ingin saya sampaikan kemudian kita tahu bahwa sirika ini sebelumnya kita menghitung atau melakukan analisa terhadap kebutuhan kontrasepsi itu dengan manual ini bukan lama apalagi petugas budang kita bukanlah orang yang analitik bukan seorang matematis sehingga dia hanya nunggu SBBK kemudian barang masuk barang keluar tidak mungkin belum pernah sampai menganalisa keadaan kualitas kontrasepsi dan non kontrasepsi nah besok dengan sirika kita berharap itu perhitungan-perhitungan sudah digital kemudian kita selama ini tidak efektif lama sekali kadang-kadang pusat minta ke daerah cari dulu kemana terus sudah teriak-teriak ini mohon maaf ini ada kita minta ke daerah ya katakanlah misalnya KBKR minta angka ke Jalpem set Jalpensua waduh udah sedikit kesal tuh ya ini Jalpem Jalpensua kan bukan tugasnya data gitu kan umpamanya walaupun itu sebenarnya ini dikejar lagi dikejar lagi dicari ke datin gak ketemu kemana lagi ini mau dicari nah itu kan cari lagi ke kudang nah ini karena tidak sistem jadi untuk itu ke depan tolong ini benar-benar disukseskan oleh semua kita aplikasi sebaik apapun kalau no one behind the gun bagus itu gak ada maknanya jadi untuk itu semua kita di ekstrakanlah ya di samping latihan ini kita harus betul-betul belajar 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 kalau perlu daerah tuh punya punya slot untuk meninovasi ada ruang di dalam mengembangkan apa yang harus dia kembangkan ya saya pernah satu kali ke puskesmas di Jawa Timur saya cari pengelolaan supply chainnya di satu puskesmas kita bisa lihat ini di gudang kabupatennya sudah kuning di gudang provinsi biru gitu ya di puskesmas sendirinya sudah merah waktu itu saya lihat pil nah itu kan contoh dari satu klik aja kita sudah bisa lihat keadaan yang sebenarnya jadi artinya sirika ini Bapak Ibu dan teman-teman adalah solusi exit strategi kalau namanya keren lah kita-kita ini kalau cari nama tapi mudah-mudahan nama juga mengikuti pekerjaan kita mencari cara agar kita tidak terlalu konvensional tidak terlalu bertele-tele tidak panik cukup dengan satu klik baik di provinsi maupun di pusat sudah terpenuhi dengan baik kita terus ke pelaksanaan nah pelaksanaan rantai pasok itu menyeluruh di semua pasien ya saya pikir nanti teman-teman dari master trainers akan menyampaikan kita mekanisme bagaimana alur kontrasepsi ini dari pengadaan perencanaan mohon maaf dari perencanaannya pengadaannya distribusinya sampai kepada redistribusi kalau perlu ada distribusi dinamis dan sampai kepada penghapusan jadi banyak sekali ya rantai-rantai yang harus kita ikuti di dalam proses ini harus diketahui bahwa kita belum seberapa pengelolaan kontrasepsi kita kan katakanlah 5 kontrasepsi yang harus kita adakan tapi coba lihat tuh Kementerian Kesehatan Budang Farmasi di sini nih saya lihat ada nih farmasis yang ada itu ribuan macam obat yang dia harus kelola coba dan masing-masing penyakit juga ada obat yang harus dia distribusikan yang mana yang harus expire berapa kebutuhannya kita hanya 5 katakanlah nyapil, suntikan, kondom, implant apa lagi ya mungkin tubal ring enggak banyak tapi kita juga tidak terlalu sukses gitu jadi mohon benar kalau compare dengan karena setiap Kementerian setiap lembaga punya hardware punya gudang karena salah satu manajemen dunia ini ya dimanapun anda akan berada itu gudang itu menjadi salah satu manajemen terpenting di dalam baik Kementerian swasta maupun apapun ya jadi harus dipahami bahwa gudang itu ke depan jangan lagi digadikan gudang itu tempat orang-orang buangan itu jangan jangan kalau perlu anak-anak baru ya mohon maaf nih mungkin ada cover di sini juga ya tolong sampaikan kepada cover kepada sesban di gudang itu jangan orang-orang yang buangan ini kan mantan bukan saya meremehkan mantan security mantan outsourcing bukan tapi dia kan nggak punya analisis nggak punya perencanaan yang baik dibanding dengan orang-orang yang berkemampuan ya ataupun kalau terpaksa harus mereka mengelola gudang dengan kemampuan seadanya tolong deh sekolahkan dia beri dia kesempatan belajar ke gudang yang lain supaya dia mempunyai mindset yang beda ya jadi saya dengan Pak Makri pasti setuju karena ini taruhan ya taruhan jadi suksesnya sirika itu adalah suksesnya gudang suksesnya distribusi suksesnya jangan sampai terjadi stock out di pasien-pasien apalagi sekarang distribusi juga akan berbeda kalau dulu kita nggak punya BPJS sekarang di jaring BPJS jadi Alhamdulillah sebenarnya kalau kita lihat secara umum IBI kemudian profesi lain itu mau menolong kita ya kita sudah punya pilot-pilot ya implementatif atau implementing pilot ada di Sulawesi Selatan dan di beberapa kabupaten kota ada di Jawa Tengah ada di DKI Jakarta ya ada di Jawa Barat ada di Sumatera Utara ada beberapa jadi tolong yang ini harus di depan terdepan saya tahu saya tahu di Sulawesi Selatan sangat care ya Jawa Tengah sangat care Jawa Barat menyusul care-nya DKI juga akan mengikuti jadi artinya daerah-daerah ini harus menjadi yang terdepan menjadi guru soko guru di seluruh Indonesia kalau normal apa COVID ini sudah selesai tolong dong jual jual daerah Anda sebagai daerah yang terbaik dalam mengelola apa kontrasepsi kalau perlu disiarkan melalui webnya BKKBN misalnya Maros atau nanti mungkin ada di Klaten tadi Pak Pala menyebut-nyebut Klaten gitu kan yang sukses di dalam sejuta kontrasepsi kemudian di DKI Jakarta nah Anda kalau mau datang ke Jakarta jangan hanya ke gudang BKKBN tapi juga sempatkan waktu untuk ke gudang DKI karena sudah kita latih mereka bertahun-tahun jadi DKI harus siap menjadi partnersnya Pustiklas kalau nanti ada latihan konvensional tentang gudang ya jangan hanya lihat ke Jatimekar saja Jatimekar itu sama dengan gudang provinsi tapi gudang DKI mungkin lebih baik ya kan begitu seterusnya kalau mau gimana ke Sukabumi Monggo ya yang dekat mana lagi yang dekat mungkin Tasik Malaya gitu lah ya baik jadi tadi sudah saya singgung apa yang menjadi tujuan inisiat inisiasi ini kita ingin menumpang ya menumpang perusahaan saudara di sistem serika ini menaikkan pamornya BKKBN pamor apa pamor management lantai pasok supply chain pamor apa adalah pamor digitalisasi jadi kita ingin menempatkan sirika ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan BKKBN ke depan tadi Pak Kepala juga sudah wanti-wanti dengan kita sudah lama supply management ini ada tapi masih dalam bertemu-pertemu rapat-rapat gitu kan jadi mohonlah kalau bisa rapat-rapatnya itu dikurangi tapi dia menjadi suatu sistem menjadi output gitu ya kalau perlu pembinaan uang-uang rapatnya dipindahkan kepada pembinaan gudang gitu ya gudangnya bagaimana AC-nya bagaimana pengaturan suhunya kebersihannya gate-nya kemudian manajemennya kan kami ini saya dengan Pak Matri ini kan sudah pengalaman nih di daerah gitu kan Alhamdulillah lah orang-orang yang peduli gudangnya dibenarkan gudangnya dirapikan di benar-benar asik kalau orang di sana toiletnya bersih tamannya ada udaranya teratur ya orang-orangnya juga suka senyum gitu ya jadi orang-orang gudang yang sini ada ya bendaharaan bendahara material harus menjadi bagian yang penting dari kerja berat kita ini signifikansi dan manfaat ya kita salah satunya di signifikansi ini adalah kita sudah bisa mem forecast memperkirakan menghitung menganalisa kan kita sudah punya aturan rumus ya berapa bulan suntikan itu harus ada di provinsi berapa bulan harus ada di kabupaten berapa bulan harus ada di pasien kalau di provinsi kan satu koma delapan tahun ya sehingga kita tidak kehilangan apa namanya tidak kehilangan momentum untuk orang bisa kita laini dengan baik kemudian yang kedua signifikansinya adalah kita akan menggunakan cara-cara baru dengan dengan media yang canggih ya digitalisasi dan kemudian kita bisa melihat dinamis memang selama ini ya teman-teman sudah merasakan pendekatan kita adalah pendekatan pusat ya sentralistik sehingga sekarang kita menghadapi persoalan kita adakan di pusat kita simpan kemudian kita drop ke provinsi-provinsi besar ternyata melebihi overload over estimate sehingga harus didistribusi dinamis kan sayang Bapak Ibu ya tahun ini saja kami menyediakan anggaran 2,5 M untuk distribusi dinamis mungkin provinsi juga menyediakan uang sekian kan sayang sungguh sayang tuh dana sebesar itu kalau perencanaan kita matang kemudian penempatan kita oke ya perangkup-perangkup pengadaan itu pas ya saya ingin beritahu juga ini minggu ini sudah harus ada yang klik ya pengadaan kontrasepsi sudah tersedia saya sebagai KPA Dami istilahnya itu mewakili Pak Kepala sudah tanda tangan dengan penyedia sejak hari Kamis yang lalu sudah saya tanda tangan dan itu sudah akan bisa tayang dan itu cepat langsung ya tentu sudah analisanya sudah selama ini ya jangan sampai kelebihan lagi jangan sampai peristiwa Lampung terjadi lagi ya untuk pengadaan itu sampai 30 miliar lebih dana di Lampung tersisa baik aduh kita jadi diketawai orang itu jadi kalau memang kelebihannya besar tolong analisanya juga harus tepat dan cepat-cepat dikomunikasikan dengan para deputi deputi pengampunya deputi KBKR peristiwa Lampung sekali lagi cukup lah ya yang membuat anggaran kita tidak tercapai 30 miliar sekian uang tidak bisa kita realisasikan gara-gara kita tidak pas merencanakan itu jadi signifikansinya manfaatnya disitu ya teman-teman yang saya hormati kemudian inovasinya nih ya inovasinya ini mungkin secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Pak Taufik atau oleh Pak Yuzar di Diptidoc untuk teman-teman yang mengampunya ya karena sekali lagi e-learning ini tidak berdiri sendiri ya tidak hanya BQ tidak hanya Pustiklat tapi ada Diptidoc ada Jalpem ada Biren ya disana jadi untuk itu sekali lagi mohon benar-benar kawan-kawan mahir kalau enggak mahir terus dibuka desknya di pusat untuk konsultasi anytime Pak ini bagaimana ini bagaimana sebetulnya kami mau datang ke daerah tapi prosesnya lama ya ada rapid test ada swab ada mengisi kartu kuning macam-macam di bandara jadi takut juga kita-kita ini mau ke daerah ya jadi alur alur proses suppressionnya di dalam proses dalam bisnis proses atau flow of bisnis proses itu bisa kita terlihat kelihatan bagaimana stok itu di real time jadi kita bisa melihat dan rapikat betul SPMB-nya kemudian rencana distribusinya kerjasamanya sangat erat timbal balik dengan user seperti yang kami bangun di pusat kami tidak tidak pernah mau mengkotak-kotakkan antara KBKR dan Sistama Advin tiga itu dan Pustiklat itu sama dia bergerak kalau berhasil berhasil bersama kalau gagal ya gagal bersama nangis-nangis bersama dimarahi marahi bersama jangan sampai lempar-lempar tanggung jawab jadi saya hanya mengarahkan ya sebagai deputi PLT Sistama jangan sampai ada yang lempar-lempar tanggung jawab wah ini nih tugasnya bagian DMN wah ini tugasnya JALPEM enggak jadi kalau itu masih kita dengar ya kita akan turunkan tim penyelesaian masalah jadi enggak ada lagi cerita bahwa ini tugasnya Sianu ini tugasnya Sianu jadi kalau udah data itu tanggung jawab bersama jadi tolong yang di provinsi terutama enggak ada lempar-lempar tanggung jawab dan apa yang dimintakan bisa cepat dipenuhi ya jadi selamat menikmati data stok data stok selamat menikmati 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 selamat menikmati